Ayo kita ke luar kelas, mari kita periksa sekarang apa yang terjadi di luar kelas. Kira-kira kayaknya, gidenya seperti itu. Walaupun katakan ini, no one size fits for all. Tidak ada satu carapun yang bisa fit untuk semua negara terkait pendidikan. Karena itu saya mengatakan, kalau saya baca sejarah pendidikannya Cina itu, empat kali mereka belajar dan empat kali mereka. Tahun 19-an baru menemukan sendiri mereka, kata Cina, and we have to develop our own system, our own education system. Setelah empat kali mereka, ada apa sih sana, ada apa sih sini. Eropa, Amerika, Jepang, Rusia, empat kali. Tapi mereka sekarang menemukan sendiri. Apa yang saya katakan kembali ke Jendepi tadi. Kita sedetinya merancang perubahan 20-an ini, saya dari atas dulu sampai ke Hill. Bayangkan bapak-bapak-bapak ini di ruang kelas sekarang. Selama bapak-bapak ini di narasumber, tidak bisa set up ruang kelas yang sesungguhnya, maka para institusi nasional kita akan belajar. Bapaknya di narasumber sekarang. Nah, selama kita tidak bisa set up. Karena itu di narasumber ini memang, betapapun bukan bapak dan ujungnya malam di gurunya, tapi setting dari rumah kelas atas perubahan ke ilmu ini ada di kita, ada di narasumber. Namanya saja sebenarnya narasumber. Narasumber tidak pernah kering. Ibarat kerang kalau diputar langsung mengalir terus. Jangan diputar, mengalir terus di humanitas. Bukan narasumber namanya juga. Jadi kapan saja pun ditanya kita itu sebagai narasumber, mengalir terus. Karena itu set up rumah kelas menjadi sangat penting bagi kita. Persoalan pertama sekarang di gurunya berguna di sini di mana? Adalah, belum sempat kita kerjakan, men-set itu mengunjungi budi sekolah. Artinya, katespinnya belum selesai. Yang kita set itu baru kurikulum nasional dan keguna. Kurikulum 31 pendidikannya belum jadi. Sebab, ya, kurikulum nasional kita yang kita rancang ini baru berisi paling tidak cuma tiga hal isinya. Pertama, konteks global, kebutuhan-kebutuhan global itu sudah kita muat. Yang kedua, mungkin ASEAN juga sudah kita muat di dalamnya. Yang ketiga, konteks nasional Indonesia, 24, 25, dan seterusnya sudah kita muat. Tetapi konteks daerah lokal, bahkan karakteristik sekolah tertentu, unggulan daerah, belum ada diperlindungi. Itulah peluang para bapak ibu guru mestinya, yaitu set kurikulum sekolah untuk memasukkan umpulan-umpulan lokal di kurikulum itu. Barulah namanya kurikulum, diperlindungi selesai. Selama itu belum siap, sebetulnya belum selesai. Pertanyaannya, bagaimana kita memfasilitasi sekolah untuk menghasilkan kurikulum mereka tadi itu? Yang didalamnya, muatannya itu, kalau unggulan daerah A adalah para wisata, mestinya seluruh mata pelajaran itu harus mengajarkan para wisata, walaupun terintegrasi. Tanpa kecuali, hari ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada PJU kan di ruangan ini, ada bahasa Indonesia, ada seni mungkin. Ada seni. Nah, harusnya, begitu unggulan lokal daerah itu adalah para wisata, semuanya guru harus mengajarkan para wisata. Pertanyaannya sekarang, di mana ada sekolah di Indonesia, yang kurikulum lokalnya tadi itu sudah basisnya, unggulan lokal sudah jadi? Belum ada. Belum ada. Jadi muatan lokal itu dicari-cari saja begitu, dari tempat lain. Padahal, kita eksplorasi dulu, bersama siapa kita mengeksplorasi? Bersama pemerintah daerah, bersama budayawan di daerah, bersama praktisi pendidikan di daerah, bersama tokoh-tokoh seni di daerah. Mereka kan mestinya teman partner kita, bersama sekolah untuk mengeksplorasi. Makanya, The Hours School itu empat level. Level pertama di sana bergabung kursus sekolah, masyarakat, komite, ahli, dan sebagainya. Di level dua bergabung kepala sekolah pengawas dan guru. Di level tiga, guru tanpa kecuali. Tidak ada nominasi siapa pun di level 13. Tidak ada diperinti matematik dari sisi budaya. Tidak. Jadi bergabung di guru ini di level tiga. Apa yang dibicarakan di level tiga? Kontribusi masing-masing matel terhadap konstruksi kompetensi. Supaya tidak ada nominasi siapa pun di sana. Jadi harus dipahami bahwa guru sejarah harus bisa bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia untuk menggambi informasi, untuk menarasikan, untuk menisunya menjadi sebuah alur pemikiran. Itu adalah bahasa yang bicara. Tapi orang sejarah juga bicara waktu, tempat, dan keistiwa. Karena itu dia harus baik-baik dengan matematika. Supaya bisa mengkonstruksi sejarah itu terbaik sehingga tidak ada kebohongan apapun di sejarah itu. Objektifitas di sana perlu. Jadi di level tiga seperti itu mestinya bicaranya. Maka kita harus kumpulkan sebetulnya di sekolah mereka menyandung dulu, jangan terus guru-kulung, guru tiga belas kelas satu SMP, guru-kulung, eh, kelas satu SD, hanya guru kelas, kelas satu. Guru-kulung, guru tiga belas kelas satu matematik, guru matematik saja, untuk secara, guru secara. Tidak boleh sebetulnya. Kumpul dulu mereka, tampillah para narasumber ini, atau materi yang disiapkan narasumber ini untuk mendudukan kontribusi masing-masing makon. Sehingga tidak ada dominasi. Kegagaran kita yang pertama, untuk saya di sekolah, ada dominasi makon-makon tertentu, bahkan anak-anak ini perlunya hanya matematik, psikiat, kimia, biologi, dan bahasa. Habislah itu menurut dia yang penting. Begitu dia hanya di diajarkan, dan nilai kebaliknya pun tidak ada, ya inilah yang seperti-seperti sekarang ini. Itu banyaknya seperti itu. Dan kita pun tidak bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Dengan potensi negeri seperti ini, kita sebetulnya tertinggal. Bukan kita tidak mencintai negara ini, sangat mencintai negara ini. Bukan. Tapi kita perlu mengintrospeksi masa indah, 70 tahun untuk negara, seperti ini, dibandingkan dengan negara lain, yang menurutnya baru dibuat 20 tahun. Artinya sekarang, di level 3 ini menjadi penting. Kita bicara di situ itu, disitulah sumbangan dari masing-masing mengatakan perkebunan lokal. Kalau umpunan lokal di daerah ini adalah perkebunan, semua guru harus wajib belajar perkebunan. Yang tanda itu memang boleh diajarkan. Tapi guru matematik, guru fisika, guru sejarah, harus belajar perkebunan. Sebab apa? Kalau anak ini nanti putus seolah di SMA atau di SMP, dia sudah dikehidupan di daerah itu. Karena umpunan daerah itu menjadi bar materi terintegrasi, diolah menjadi life skill. Masa matematik, fisika, kimia, biologi, bekerjasama dengan bahasa Inggris, masuk sejarah, tidak bisa menghasilkan life skill. Patut kita bertanya, mengapa begitu banyak makpel diajarkan, tapi tidak bisa digunakan oleh siswa untuk hidup? Nah, apa tujuannya mengajarkan makpel-makpel yang banyak ini? Harusnya begitu semua makpel ini berinteraksi, lepaskan anak ini bisa hidup. Bisa hidup. Karena ini yang lain kita, tanpa matematik, tanpa ini kok bisa hidup, ya kan? Kita kok pasang malah biologi, lebih tidak baik dari mereka, itu kurang masuk akal itu kurang dojek. Jadi, saya kembali sekarang, set up di sekolah berikutnya, di level 4, barulah kita bicara masing-masing makpel. Nah, pertanyaannya di masing-masing makpel, ketika saya mengajarkan biologi, atau IVA di SMP, mestinya, mestinya saya bisa menunjukkan apa saja nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai filosofi, dibalik IBA itu. Dibalik IBA itu. Karena itulah, saya selalu mengatakan, ketika saya mengajarkan IBA, atau menjaga matematik, lima level harus saya dandun. Inilah yang akan bapak set up nanti di guru. Lampu latihan di struktur nasional, jadi kita set unang, supaya sampai ke guru. Lima level itu adalah, level pertama, memang saya harus mengajarkan matematik itu, itu tuntas. Kalau matematika SMP, mestinya saya tuntas. Berulang-ulang saya katakan, masa saya tanya murid SMP, apa itu definisi perkalian, dia mengatakan perjuruan budak. Ketika saya tanya SD, itu juga, saya tanya murid SMA, itu juga. Berarti, saya sedangkan sebagai guru matematik, belum tuntas mengajarkan matematik di SMP, selama murid saya itu, masih mengatakan, belum paham, apa itu perkalian. Harus beda mestinya. Jadi, mudah sekali saya ingin melihat, apakah saya tuntas mengajarkan matematik. Itu mungkin mungkin waktu 2 jam saja cukup. Ya kan? Kalau bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, tahu satu jam 5 menit pun cukup. Bapak tanya saja, saya bicara bahasa Inggris, kalau nggak bisa inggris, 5 menit kan. Tapi guru sejarah, guru PPKN, putusan-putusannya setengah mungkin. Nah, berarti, saya mudah sekali mengetahui, apakah tuntas atau tidak, saya mengajarkan matematik. yang menjual, yang harus saya ajarkan, itu cara belajarnya. Bisa tidak muridnya, menyampaikan, cara belajar matematik seperti apa. Yang ketiga, yang ketiga, yang harus saya ajarkan itu, atau harus saya budayakan, saya, seolah nilai, nilai, dibalik topik-topik itu, ada nilai atau tidak, ada value-nya atau tidak. Yang keempat, soal internalisasi. Yang kelima, soal ketemujutannya pada pelaku. Kalau lima itu tidak wujud, berarti pembelajaran memang, menemukan bentuk yang sesungguhnya. Bagaimana kita set up ulang, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena nanti yang berjumpa, ada pembelajaran guru. Karena itu menurut saya, lebih bawah mati, diset untuk menonton tanyaan. Jadi di narasumber, kita tidak ada lagi terhadap dua-dua. Sebab pengalaman kita yang tanya itu, disinyalir, banyak instrutor nasional kita, tidak menanyol diri. Di depan, calon guru sasara. Itu masalah, menurut saya. Nah, karena itu, kita pastikan nanti bahwa, para instrutor nasional itu, berani berkumpul dihadapan, para guru sasara. Nah, bagaimana caranya? Diurut saya, setting kelasnya itu, biar kita buat baik-baik. Dan, ruta-ruta apa yang harus dilakukan, itu menurut saya, juga belum baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, dia pastinya kita, sekarang, saya berubah jatuh, semua guru-guru sasaran, kita harus ditanya, apakah kreativitas itu perlu? Perlu. Lalu tanya dia, bagaimana caranya membuat anak ini, menjadi orang yang kreatif? Itu mulai muncul masalah. Coba tanya dia, langkah, jadi kalau menurut Anda, yang perlu kreativitas, ini murid Anda, 35 orang sekarang, coba lah latih mereka, menjadi orang kreatif, langkah pertama apa? Langkah kedua, langkah ketiga, itu mulai dihitung. Haruskan yang kita tanya, gurunya seperti itu, jangan lagi nanti dilatihkan, cooperative learning, research based learning, jauh saja itu. Itu sudah, rukun itu. Bagi guru itu rukun sudah, bukan wajib tanjir, bukan wajib. Nah, itu sebab itu, yang ditanya nanti pak, coba nanti kita diskusikan, langkah-langkah membuat gurunya kreativitas, seperti apa? Ini setting kelas yang saya bicarakan ini, saya belum naik jadi ke atas ini. Yuk, baru untuk sembilan, coba. Ini baru setting kelas ini. Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang bapak ajukan nanti, saya menurut nasionalnya. Bagaimana cara menurut anak kreativitas? Dalam pandangan gurunya ke-13 kan, sebetulnya bisa kita jawab. Langkah pertama, latihlah gurunya, mengamati. Hanya itu nanti, yang bisa membantu bintasan kreativitas. Bukan latihlah mengerjakan soal, sudah, dream perlu. Tapi yang dimaksud dengan, menciptakan orang kreativitas, latihlah, mengamati. Apa indikator seseorang tidak akan mengamati? Sama dengan, apa indikator seseorang tidak akan sudah menjelaskan? Itu ada berbeda. Dalam versinya, siapa saya, siapa saya? Ibu, indikator, kapan saya dikatakan dulu berbeda. menjelaskan tentang konsep tertentu. menjelaskan tentang pengertian sesuatu. Tidak Pemak overe hashtag 10ekmersi. menjelaskan tentang pengertian sesuatu,